Halo sahabat gintang, saya Faleska Suisa pada hari ini hadir di hadapan anda dan kali ini saya ingin mengajak anda semua dan juga saya dan teman saya hari ini yang hadir untuk saling memuatkan satu sama lain, untuk saling memotivasi dan saling men-support setiap orang pasti pernah merasa, saya atau anda pasti pernah merasa kenapa ya, kok hidup gue susah, gak kelar-kelar miskin terus, udah gitu jomblo juga gak kelar-kelar kapan nikahnya, ya kan, kayaknya susah mulu aku rasa semua orang pernah mengalaminya dan hari ini saya punya seorang teman yang selalu kita punya satu terminologi selalu bercanda gini, gue udah miskin, gue hidup, gue jelek, gue jomblo gue cacat hidup lagi, kayaknya tuh hopeless banget gak sih guys tapi se-down-downnya kalian, kita tetap merasa, bisa merasa bahagia apapun kondisinya dan mau tau gimana caranya, untuk itu hari ini saya akan memperkenalkan kamu semua dengan seorang Feng Shui motivator yang tadi saya bilang dia gak kaya, dia miskin dia cakep? enggak, menurut dia loh ya, dia jelek apakah dia sudah menikah? belum, padahal mungkin usianya sudah cukup matang oke, apakah dia milionir? bukan dan dia mempunyai keterbatasan, dia mengalami cacat kalau kamu merasa memiliki cerita-cerita seperti ini kamu pernah merasakannya, kamu mengalaminya mari, kita mau ngobrol bersama kita mau menguatkan bersama dan kita mau keluar dari keterburukan bersama-sama jadi ini saya perkenalkan, suhu naga jadi ini yang tadi dibilang, gue jelek udah jelek, miskin, jomblo, cacat, hidup nyusain lagi nyusain siapa sih? iya gak tau tapi beken kok makasih sekarang, prosesnya kan gak tau prosesnya lama dan panjang ya? betul tapi apa yang membuat suhu bisa bertahan dalam proses tersebut dengan segala kekurangan itu mau dikatakan-katakan orang, cuek dan tapi pada akhirnya bisa membuktikan tentu dengan waktunya ya perlahan-lahan manusiawi sih nangis oh nangis juga? sakit diremehkan ya dianggap gak ada orang mau fault aja karena takut sama saya kenapa takut? ya mungkin nganggapnya saya aneh kali, freak ya miskin pula kan saya berangkat gini kan selama ini saya tidak menyalahkan ya orang kan ngukurnya gini kesuksesan seorang itu diukur dari betapa kayanya dia itu kacamata duniawi ya? kacamata dunia betapa suksesnya dia betapa sling-blingnya dia dengan tas branded, mobil branded yang terakhir betapa dia berkumpul dengan orang-orang yang sosialita papan atas populernya dia seandainya dengan posisi saya saya ini lahir miskin loh dari keluarga berada ayah yang sangat berada ayah meninggal saya bukan siapa-siapa ibu terusir kembali ke kakek yang apa adanya saya hidup susah sekarang saya cacat saya jomblo adal usia berapa suma? jujur saya usianya 47 oke ya terus ketika saya dalam perjalanan gak ada yang mau temen sama saya karena saya jujur aneh dan kedua saya hobinya baca buku dan ngumpulin akik dan kedua jadi tempol-polong karena seorang cewek jadi takut males sekali ya takut lah udah miskin nyusahin kan kok aneh lagi freak kan nah terus kemudian saya hidup kebelahan gini ya karena saya hidup dari kesulitan apa-apa gak punya gak kaya ya kan mau apapun harus usaha dulu nah sekarang ketika saya cacat bingung kan gue mau jadi apa bahkan ketika mama saya tahu saya seorang yang punya kemampuan indigo mama saya cacat bilangin jangan gitu deh sekolah tinggi-tinggi kok emat jadi beginian nanti miskin lo miskin lo hidupnya gak gampang lo saya itu lahir karena keterbatasan banyak hal saya kebentuknya apa karena sering dihina kan diremehkan kan dibully kan saya cuma modal tiga satu yang saya sering bilang sama Valeska modal saya itu modal dengkul modal bacot kedua karena saya misterius memikir jadi modal kedua saya apa saya itu harus pintar dengan kapasitas yang saya punya ketiga persistent kenapa saya ini pemalas loh persistent itu gigih ya gigih kalau bahasa saya berani malu berani mati for years berjuang sampai titik akhir kalau bahasa saya mungkin bahasa saya ekstrim kalau gak mati saya gak makan berhenti tetap disitu maknanya ketika sekarang mungkin dengan prosesnya kok lo gak punya mobil kok lo gak kaya-kaya kok lo belum punya bini saya hanya tersenyum saya bilang populer itu bukan tujuan gue duit itu bukan tujuan gue jadi apa gue punya pemikiran sendiri punya prinsip sendiri mau kaya pasti mau perempuan bini cakep pasti mau bahagian orang tua itu pasti jadi apa saya persisten dengan pencapaian yang saya lakukan step by step dan saya melakukan semua dengan apa dengan prinsip dengan kepintaran yang terakhir modal gue dengkul jadi apa modal gue dengkul dia ini gue pake apa kekuatan modal dengkul dan bacot nah terus ada lagi pertanyaan lo gak 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 ini tuh gak gak minder tuh kalau kumpul orang enggak dihina marah diremehkan dianggap gak ada ya sakit lah tapi itu jadi lecutan bahkan ketika saya kumpul sama orang kaya saya ngeliat kaya nya dia saya ngeliat gini loh ini manusia kenapa ya jadi begini ya maaf ya kata-kata ini bukan kasar tapi kenapa jadi begini jadi saya kebentuk tuh oh iya ya justru ketika dalam keadaan miskin disitulah saya terlecut jadi kaya ketika saya jelek dia dilahirkan jelek gimana nih cara gue untuk gue bukan tampil cakep tapi minimal jadi diri gue sendiri menarik dengan caramu sendiri betul be yourself jadi berani malu tadi berani malunya positif bukan berani malu jahat bukan berani malu bikin sesuatu yang merugikan tadi kita ada bahasa apa miskin jelek kejombloan jomblo nah ketika saya jomblo tuh jujur bukan saya gak punya orang yang seneng saya banyak yang suka dan naksir saya tapi saya pemikiran gini gue kan udah cacat ini pemikiran bukan saya bilang mengangkat diri saya gue ini cacat gue ini miskin kedua gue terbatas kalau gue dapet atau gue ini gimana gue mau mumus di bagian emak gue ngurus diri gue aja bingung nih gitu kan dengan cacat dengan keterbatasan tapi tetap punya semangat hati apa inilah lecutan untuk saya kamu tau saya kenapa dikagumi banyak wanita satik bukan karena saya genit karena pintar karena saya pintar kedua saya serba bisa jadi kalau orang bicara atau apapun saya bisa dalam situasi apa dan saya tipe yang down to earth jadi saya gak pernah mau yang mamer saya lebih baik diem tapi ketika saat timing atau ini baru saya tunjukin kapasitas ketika contoh saya jadi seorang feng shui banyak feng shui yang bertebaran tapi feng shui is my style myself jadi ketika orang bicara dengan suhu naga beda loh dia feng shui nya beda loh dia aplikasinya beda loh pemahamannya miskin sombong sombong karena saya tau miskin saya tau susah saya tau menderita saya mahal orang sombong oh mahal iya saya mahal itu bukan karena komersial semata saya tau penderitaan ini saya tau aplikasi perjuangan kristal membentuk mencari ilmu ketika sekarang saya mahal ada hal-hal yang gini saya gak so baik atau beramal tapi saya sosialisasikan hasil keringat saya dengan apa saya bersubsidi ulang yang mampu yang kaya raya boleh dong aku minta tapi aku gak ngerampok mampu ayo gak yaudah gue gak maksa tapi ketika saya mahal sisi yang saya tidak pernah kasih tau ini baru saya kasih tau saya kasih orang-orang yang tidak mampu saya subsidi silang dan itu gak perlu saya cerita dan gak perlu saya bombardir kedua majelis atau siapapun agama apapun orang-orang yang berkebutuhan saya bantu itu saya lakukan dan saya gak pernah angkat itu ke permukaan dan ini saya cerita bukan sebagai yang angkat itu subay enggak saya mau kasih semangat buat orang-orang yang lihat ini yang terakhir pencapaian saya bukan kaya pencapaian saya adalah apa my break to point is give your dignity kasih dignity kamu mindset kamu yang terakhir perusahaan kamu bagi daya juang pemahaman apa yang kamu yakini yang kamu lakukan bagi tanda kutip dalam keterbatasan dalam ketidakmungkinan dalam tekanan hinaan diremehkan itu poin yang saya berjuang mana saya gak pernah malu dateng mau naik taksi mau naik beca mau naik bajai orang mau pandang saya terkenal kok kere ya ada yang mau gitu ada ada dan saya dianggap sebelah mata orang-orang yang merasa dirinya kaya bahkan saya dihina digosipkan di fitnah it's okay tapi saya bukan bilang saya kuat enggak saya berusaha untuk apa persisten tetap apa yang saya yakini ya tadi modal gue modal bacot modal dengkul yang terakhir yang selalu menguatkan saya the hand of God Tuhan tangan Tuhan itu mudah-mudahan sore ini sharing saya bukan bilang saya so baik saya so bagus enggak I want to give this my fire my idea dan terakhir my persisten ketika kita gak mampu ketika kita gak ada ketika kita cacat ayo berani mati berani malu berjuang dan berjuang fokus pada apa yang kita cintai tapi gak lupa ya tadi terakhir dengan kuasa Tuhan tangan Tuhan masyarakat kepada dia jadi ini bukan agama bukan cerita soal agama enggak saya yakin itu bahasa saya kekuatan tangan Tuhan mungkin banyak orang memikir ini klise ketika kita ngomong kembali ke Tuhan tapi itu benar saya hidup itu ketika saya bentok kanan bentok kiri tenaga daya upaya habis saya sering jatuh bangun sakit secara manusia bisa lemah dengan sakit saya yang terus ya secara manusia saya harus rawat saya harus obati itu tapi saya selalu bilang biarkan orang gak tau walaupun satu saya cerita biarin tapi itulah nyata the hands of God diatasku in your life in my life in your life too ya hidup anda semua tapi kan manusia ini ya suhu memang lemah banget ya kan apalagi ketika bicara Tuhan kembali ke iman ya kan imannya kembang kempis kembang kempis gitu apalagi kalau aduh ini kok miskin gak berkesudahan miskin terus kayaknya udah kerja keras banget cuan masih miskin persistent tadi gigih lagi ya persistent gak kehilangan harapan juga kali ya enggak itu pernah dan kecewa dihianati sering dihina iya dianggap sebelah mata dianggap gak ada iya saya bilang tadi foto aja gak mau misalnya butuh saya tapi foto sebelah saya malas saya ini monster iya dianggap saya monster yang terakhir ketika saya gak memberikan pelayanan baik mahal dia tuh mahal oke tapi itu bukan untuk bilang saya sakit hati saya bales enggak saya tetap persistent dengan apa yang saya lakukan tapi gak semua orang masalahnya gigih punya jiwa itu gigih saya cari stimulus nah ya gimana cari stimulus komunitas yang menguatkan menguatkan orang-orang yang juga punya positif atmosfer yang terakhir jangan takut disakitin jangan takut sendiri jadi kalau udah disakitin sakit jatuh kecewa wajar tapi bangun lagi iya oke jangan takut sendiri dan jangan takut bangkit lagi itu semua perlu perjuangan dan ingat ya dia bukan saya saya bukan dia marah enggak apa-apa kita dianggap reme dihina di fitnah enggak apa-apa tapi jangan terus dalam kemarahan itu bahasa yang saya ingat dulu marah itu boleh tapi jangan marah 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 terus jangan yang saya suka bahasa move on deh move on be positive tapi harus berdamai dulu dengan diri sendiri dong berarti ketika kita berani move on pasti sudah berdamai positive always nah terakhir jangan lupa berbicara dengan orang yang positif jangan bicara dengan atmosfer negatif ya setuju jadi yang cacat juga enggak usah sedih enggak usah sedih enggak usah ada suhu disini tapi terima dulu kalau bahasa bahasa bercanda nih ada suhu sudah lewatin kok enggak enak sudah lewatin suhu bisa orang cacat pincang kok dihina orang banyak orang pincang tapi itu tidak membatasi kita tidak bisa bersinar orang cacat sudah cacat miskin percaya apa suhu model apa itu pincang tapi suhu bisa kan kalau saya percaya gini kalau bahasanya itu ada kualitas ada hasil kalau bahasanya apa ya aplikasi nyata aja deh dan ketiga orang tahu ke atmosfer kita ketika kita cacat kalau kita positif kita membangun orang bisa berasa ya 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 ketika kita berbicara pemikiran kita berasa dan saya enggak enggak merasa pinter tapi orang banyak bicara ngomong masuh rumah pinter dia orangnya emang pinter saya kadang jadi suka takut terima kasih takut ya yang terakhir saya selalu memberi tadi fire fire itu apa semangat kalau orang enggak pernah ngomong sama saya dia cuma lihat fisik saya dia lihat saya miskin enggak apa-apa saya direndahin tapi ketika kita dia berbicara dan dia pernah merasakan sentuhan tangan saya di dalam karya nyata enggak bisa lari dari saya kenapa bukan saya sombong ya tadi be yourself be your style people admire them karya itu akan diakui sepanjang masa karena mengeluhkan kondisi sendiri pun itu enggak ada gunanya juga ya teman lu so you better find a positive vibe dan saya punya satu kebiasaan ketika saya gagal kesannya saya marah saya nulis enggak saya nulis itu untuk menuangkan apa ya ini loh aku ngalami ini aku ngalami ini orang kan yang kalau negatif pikir ah su ini marah-marah melulu dia bang baper bukan itu keadaanku yang sementarnya tapi ketika saya membalik di akhir kata it's my persistent jadilah saya sekarang ketika orang yang berpikir negatif sempit dia enggak tahu maksud itu dengan nangkap itu tapi kalau berpikir positif dia tahu maksud saya jadi dibutuhkan kegigihan bukannya kegigihan tadi saya bilang tiga hal itu jangan lupa modal bacot modal dengkul modal bacot apa yang kedua kamu ingat kegigihan persisten yang terakhir the hands of God the hands of God waktu iya waktu kegagalan tuh akan terjadi pasti jadi kalau memang saat ini kondisinya masih miskin terus mungkin coba lagi gitu ya coba berani mati berani malu terus terus sampe berjuang kok dan jangan lihat orang kaya lihat orang yang lebih susah iya betul jadi kita ada bersyukur iya nah terakhir jangan gengsi zaman sekarang orang miskin maunya duit dapet duit gampang moda duit yang foya-foya kita gak usah deh ngakuin aja emang gue miskin so what aku harus naik beca naik aja beca beca naik aja beca naik aja beca aku mau nambahin boleh gak su tadi kan ada apa satu modal bacot dengkul persisten ketiga Tuhan tangan Tuhan keempat kali ini kaya tetaplah berbuat baik iya iya kan kamu pinter udah nangkep maksud itu iya kan walaupun sakitnya kaya apa walaupun marahnya kaya apa tetap berbuat baik karena itu dari situ nanti kita akan dapat iya kayak berkat kali ya iya walaupun hasilnya gak sekarang bahkan karena harus harus air mata harus darah ya wala kuping panas apa ya sendiri dan ya udahlah it's okay keep being nice daripada lu meratapi nasib terus marah-marah nah ini saya ingat lagi ini mungkin penutup ya pernah denger gak me time yes me time ketika kemanusiaan kita udah capek stres sebul yang terakhir jangan lupa me time hibur dirimu sendiri bukan dengan jadi orang gila nonton happy me time nyanyi biji makan terserah semampu yang kamu bisa bahkan tidur juga me time boleh ngoroklah sepuasmu hihihi daripada stres yoi gitu oke terima kasih suhu sama-sama penguatannya pada hari ini saya mohon maaf kalau ada yang berlebihan jadi bukan maksud saya untuk menyombongkan saya hanya ingin memberi semangat memberi pencerahan dan memotivasi jadi jangan gak usah down gak usah kecewa pinggirkan semua itu jangan marahin Tuhan apalagi ya oh iya coba terus dan coba terus coba aja terus coba coba terus itu gigi memang harus disertai dengan doa jatoh bangun lagi jatoh bangun lagi jatoh bangun lagi kita gak akan bisa jalan kalau dulu jatoh gak bangun lagi sekarang suhu beken terima kasih nanti saya jadi kaya itu bonus dapet bini cantik itu bonus wow buat para job blowers miskiners apapun yang kamu merasa kurang dalam hidup kamu jangan bersedih hati gak perlu down karena selama kamu punya keyakinan punya harapan punya kegigihan terus tadi dekat dengan Tuhan dan selalu berbuat baik maka gak usah khawatir tetap pede seperti valeska oh iya pede walaupun aku hitam aku hitam aku hitam dulu korban bulian juga pede pede dan siap dengarkan pedenya dia nanti tanggal 31 oh iya ampun terima kasih stay tune terus di oh jangan lupa suhu jadi buat kamu yang merasa punya problem ya kan punya masalah apapun masalahnya boleh berkonsultasi boleh menyampaikan masalah kamu lewat email redaksi app tabloid bintang atau kamu boleh tulis di kolom komentar di bawah ini apa yang menjadi masalah kamu apa yang menjadi kegundahan kegalauan ketidakpedean karena nanti mungkin suhu bisa membantu ya suhu ya suhu tunggu suhu tunggu loh suhu tunggu loh curhatannya lagi so please share apapun masalah kamu ke email redaksi app tabloid bintang atau kamu boleh tulis sedikit curhatan kamu di kolom komentar di bawah ini dan suhu akan menjawab ya bersama saya thank you very much tetap stay tune di tabloid bintang dan juga di www.tabloidbintang.com sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax